Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusda Mawang dan kampung dari Pulau Kalimantan Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan mengenai tutorial singkat terkait cara mengisi riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja di SSCISN untuk seleksi CPNS ataupun CP3K di tahun 2024 Sebelum kami sampaikan tutorialnya di sini ada catatan penting yang perlu diperhatikan baik itu untuk CPNS maupun untuk CP3K Yang pertama, untuk CPNS sesuai dengan buku petunjuk seleksi CISN dari BKN tahun 2024 untuk seleksi CPNS sifatnya tidak wajib atau opsional Jika ada, boleh ditambahkan Jika tidak ada, silakan kosongkan atau lewati Silakan nanti dibuka untuk petunjuk panduannya Ini di bagian pengalaman, dibaca kawan-kawan atau bapak ibu Pada tahap ini, Anda dapat menambahkan dengan pengalaman pekerjaan dan pengalaman penulisan ilmiah lebih dari satu jika ada Tetapi jika tidak ada, silakan klik tombol selanjutnya untuk menuju tahapan selanjutnya Itu untuk CPNS Sedangkan untuk P3K, kawan-kawan atau bapak ibu Jika kita lihat, pengalaman dari tahun yang lalu Biasanya wajib Namun, nanti untuk detail dan lengkapnya Tentunya kita menunggu juknis dari BKN dan surat resmi pengumuman dari instansi kementerian atau lembaga yang membuka penerimaan seleksi P3K tahun 2024 Direncanakan akan dibuka bulan Oktober Mudah-mudahan lebih cepat dari itu Untuk cara pengisiannya Caranya sangat mudah Coba kita langsung saja Kita praktikkan di SSCISN-nya Kita login ke SSCISN Di bagian menu riwayat Di sinilah kita mengisi riwayat pengalaman kerja Untuk tahun lalu ada disediakan format dokumennya Ini contoh format tahun lalu Untuk keterangan pengalaman kerja yang diisi oleh pelamar Masing-masing Dan ditangani di bagian bawah Yang membuat pernyataan Pelamar seleksi Dan juga nanti ditambahkan dengan dokumen Surat keterangan pengalaman kerja atau SPK atau kontrak Atau ISK Dari tempat pimpinan kita bekerja Itu untuk dokumen Kawan-kawan Yang nanti di-upload ke bagian Pengalaman kerja di SSCISN-nya Kita kembali ke aplikasi Untuk cara pengisiannya Diskripsi pekerjaan Nama pekerjaan Silahkan input Apa nama pekerjaannya Biasanya untuk P3K Rata-rata Jika tidak dari pelamar umum Biasanya berasal dari Non-ISN atau konorren Kami contohkan saja yang umum Misalnya dari madrasah Sebagai guru Non-ISN MAPE bisa ditambahkan Matematika Unit kerja Tempat kita bekerja MTSN 1 sungai selatan Distripsi pengalaman kerja Di sini maksimal 3000 karakter Silahkan dituliskan Diurnaikan Didistripsikan Dan rasinya Sebaik mungkin Untuk contoh Di Google Biasanya banyak Tahun-tahun Bapak ibu Contoh yang sudah ada Di kami contohkan Singkat saja Seperti ini Intinya Di sini dimulai Dari perkenalan Tahun nama Menjelaskan Cara Singkat Dan Jelas Padat Sehubungan dengan Mewet pekerjaan Yang pernah kita Kerjakan Oke Seperti itu Kawan-kawan Singkat saja Nanti silahkan Diteruskan Di maksimal 3000 karakter Kita lanjut Ke bagian Tambah Pekerjaan Tinggal klik Tombol tambah Pekerjaan Jenis instansi Silahkan dipilih Tempat kita bekerja Ada dua pilihan Dari swasta Atau pemerintah Untuk madrasa Biasanya Ada yang swasta Atau pemerintah Kami contohkan Dari instansi pemerintah Kita pilih Nama instansi Kita ketikan saja Kata kunci Pencariannya Bisa dari Kementerian Agama Di sini Untuk detail Atau khususnya Silahkan diketikan Nama unit kerja Atau instansinya Atau nama Pengusaha Jika berasa Iska 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 atau dokumennya Pertahun Bisa di input Pertahun Atau bisa digabung Klik tip Jika sama Jika Iskanya langsung Misal 5 tahun Input saja Sesuai dengan Iska Atau kontraknya Tadi Kami contohkan Disini kami langsung saja Dari awal Awal kita bekerja Tentunya Tahun 2019 Januari Dimulai tanggal 1 Sesuai Iska Tanggal selesai Jika masih bekerja Sampai saat ini Masukkan saja Sampai saat kita Melamar Baik itu Seleksi P3K Atau CPNS Bisa sampai hari ini Tanggal 24 Gaji pokok Silahkan dilihat Berapa gajinya Tuliskan saja Nominalnya Disini kita Diminta Masukkan Surat keputusan Bisa Berupa kontrak Tadi Ispika Atau yang lainnya Kami contohkan Yang ada ini Iskanya Iska awalnya ini Kita masukkan Nomornya Tangganya Lihat Tangga dokumennya Tangga Iskanya Tangga berapa Januari Tangga 2 Pejabat Disini Tahun lalu Ada perbedaan pendapat Terkait Pengisian Pejabat Ada yang Nama Pimpinannya Dan ada juga Yang Nama Jabatannya Misal Kepala MTSN Satu Sengah Selatan Atau Kepala Madresa Atau Nama Orangnya Kami Kemarin Cenderung Kepada Nama Jabatannya Saja Misal Sebagai Kepala Madresa Atau Direktor Atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indonesia Selatan Atau Kepala Kanwil Atau Menteri Agama Langsung Silahkan Dituliskan Seperti itu Kami cenderung Kemarin Jabatannya Ada yang Nama Pejabat Atau Nama Orangnya Untuk Masalah Ini Silahkan Nanti Dilihat Lagi Juknis Atau Petunjuknya Jika Ada Untuk Tahun Ini Apakah Disini Kembali Ada Perbedaan Pendapat Antara Nama Orang Atau Nama Jabatannya Oke Kita Lanjut Ke Bagian Kontrak Atau SPK Disini Untuk Dokumennya Berupa PDF Antara 100 Sampai 1 MB Maksimal 1 MB Silahkan Dimasukkan Kawan-kawan Atau Bapak Ibu Untuk Masalah Surat Pengajian Kerja Kontrak Atau SK Atau Surat Pengawan Kerja Tahun Lalu Ada Diberi Format Atau Contoh Namun Ini Tidak Baku Format Tidak Baku Menyesuaikan Lagi Dengan Instansi Atau Pengusahaan Tempat Kita Bekerja Intinya Nanti Ada Di bagian Akhir Diberikan Tanda Tangan Oleh Pimpinan Unit Bekerja Siapa Nama Pimpinan Misal Kepala Sekolah Kepala Sekolah Misal Kepala Madeng Kepala Madeng Kepala Kemenang Kepala Kanwil Atau Yang Lainnya Jadi Untuk Format Tidak Baku Ini Sekedar Contoh Saja Yang Disediakan Intinya Menyesuaikan Lagi Dengan Instansi Atau Komentikan Tahu Lembaga Yang Meluangkan Surat Oke Kita Masukkan Saja Contoh Saja Kawan-kawan Bapak Ibu Kita Ambil Ini Kita Coba Simpan Oke Ini Sudah Menghasil Baiklah Untuk Selanjutnya Jika Ada Kesalahan Bisa Diubah Atau Di Hapus Jika Ada Yang Lainnya Silahkan Ditambahkan Jika Beda Instansi Atau Beda Pengusaha Ada Lagi Silahkan Tambahkan Saja Kawan-kawan Bapak Ibu Jika Ingin Pertahun Misa Bisa Juga Tergantung Tergantung Nanti Bagaimana Mekanisme Atau Juknis Nya Disini Kami Langsung Saja Karena Instansinya Sama Dari Awal Bekerja Sampai Dengan Akhir Bekerja Sampai Saat Ini Contohnya Seperti Ini Ini Ada Dari Dokumen Tahun Lalu Ini Dua Perusahaan Dua Tempat Kerja PT Start Dan PT CBA Sebagai Pengaturan Komputer Oke Seperti itu Kalian-Kalian Tau Bapak Ibu Intinya Kita Coba Tunggu Nanti Apakah Sama Saja Dengan Tahun Yang Lalu Cara Pengisiannya Seperti Ini Atau Ada Pengubahan Sebagai Desen Tentunya Kita Siapkan Seperti Ini Terlebih Dahulu Ini Saya Sampaikan Persempatan Singkat Dan Warahmatullahi Ta'ala Barakat Tuh Tuh Sampai 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 Sampai